Padi Gogo memiliki potensi untuk mendukung peningkatan produksi padi nasional. Keberadaannya dapat menjadi solusi optimalisasi lahan kering sebagai pengganti lahan sawah. Penanaman Padi Gogo ini dibantu melalui dana APBN dan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi padi melalui ekstensifikasi. Pulang usaha budidia Padi Gogo memang bisa dikatakan sangat menjanjikan memanfaatkan lahan ladang yang memiliki tanah kurang subur namun cocok untuk menanam padi. Upaya peningkatan hasil produksi padi dengan memaksimalkan lahan terbatas di Sumatera Barat terus dilakukan, salah satunya dengan penanaman Padi Gogo. Untuk peningkatan hasil, kelompok tani yang tergabung dalam Gapok Tan Karya Sejahtera di Jelong Pujo Rahayu Pasaman Barat melakukan tanam serentak padi Gogo yang dihadiri oleh Kadis Dinas Holtik Kutula dan Perkebunan Sumatera Barat, Bupati dan Pejabat Terkait. Tanaman padi ini memang merupakan jenis tanaman yang mudah dikembang biakan. Padi jenis ini juga menghasilkan panen yang melimpa ruah. Tidak heran jika budidia padi Gogo ini semakin diminati oleh masyarakat kita saat ini. Perintah tentunya kita sebagai kelompok tani ini masih banyak kekurangannya. Salah satunya? Salah satunya ya kita lihat ini jalan usaha tani masih banyak yang belum bagus, jaringan irigasinya pun belum normal. Nah terus ya bantuan sarana produksinya lah. Tentunya kalau petani sini kan petani gurum yang orang tua kami punya 1 hektare, sekarang anaknya punya 1.4 hektare. Tentunya bagaimana caranya supaya hasilnya itu lebih meningkat. Banyak potensi yang sebetulnya bisa kita expose dan kita andalkan untuk ke depannya. Seperti kejadian lokasi tadi, kita bertanam dengan padi Gogo, mudah-mudahan tentu ke depan di samping padi sawah padi Gogo juga muncul di pasaman. Kenapa begitu? Untuk memperbanyak perbici padi, kita tidak saja mengandalkan lahan sawah termasuk juga lahan-lahan kering yang bisa kita tanam dengan padi Gogo.